Intro Guna memberikan kenyamanan dalam pelayanan transportasi umum di Balikpapan, Kalimantan Timur sebagai kota penyangga utama Ibu Petang Santar atau IKN Dinas Perhubungan Kota Balikpapan menambah 10 halte berikapan City Trans atau BCT Kepala di Suk Balikpapan, Atward Skenda Putra mengatakan bahwa penambahan halte tersebut direalisasikan tahun 2024 ini Ketiga halte tersebut dibangun di Koridor A yang meliputi Jalan Yosudarso tepatnya di Pelaguan Semayang Balikpapan Kota hingga di kawasan Bandar Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepingan Balikpapan di Balikpapan Selatan Sementara itu, untuk landasan tempat berhenti bus yang dicat merah hanya sebatas edukasi kepada masyarakat bahwa lokasi itu bukan untuk parkir kendaraan selain bus BCT Ada pun terkait tarif BCT hingga saat ini masih digratiskan meskipun penumpang harus melakukan tapping uang elektronik terlebih dahulu Sementara, di sisi lain, Kementerian Perhubungan menargetkan Oktober 2024 ini BCT sudah bertarif Atward memberikan bocoran terkait asumsi tarif yang sesuai dengan Willingness to Pay atau WTP dan Ability to Pay yakni antara Rp5.000 hingga Rp6.000 sekali jalan untuk jarak dekat dan jauh Yang menambahkan, evaluasi terus dilakukan untuk penetapan tarif juga terkait operasional bus BCB Sedangkan peran dan tugas pemerintah kota Balikpapan ialah membangun halte-halte agar makin lengkap melayani warga Balikpapan Selain itu, koridor juga ditambah guna memperluas jangkauan BCT hingga ke wilayah-wilayah yang sampai saat ini belum terlayani Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!